Kau jadi... Suara kamu tuh bagus banget Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci merisik Kat itu video apaan sih Kat? Dulu ya Kat, semasa hidup Poci tuh seri banget gitu Idol tuh, idol Lu sama dangdut, nah Poci jadi Gendangan tuh Aku sudah lemah Mungkin ajalku sudah dekat Aku akan warisi pusaka ini Dan aku akan memilih pewarisnya Pa'um Eddie tolong edarkan cincin ini Akulah pemilik cincin ini Akulah pemilik cincin ini Akulah pemilik cincin ini Dan akulah menjaga cincin pusaka ini Jangan sembarangmu kamu, cincin itu cocok aku pakai. Bram, jaga omonganmu. Tidak bisa. Saya ini yang paling tua. Saya yang berhak menjaga dan mengurus pusaka itu. Ambil kembali cincin itu. Sini. Hadapiku di luar. Dia kundangin luar maunya. Paman, berikan ke pusaka kepadaku. Tidak. Dia akan aku berikan. Paman. Tidak. 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 Paman. Cincin ini aku punya paman. Aku berikan cucin ini kepada paman. Tidak. 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 Tidak bisa memberikan kebaikan atau keburukan. Bambang merasa tidak pantas untuk menerima warisan cincin pusaka ini kek. Bambang. Kamu harus bersedia terima cincin pusaka itu. Tidak. 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 Tidak adil. Tidak. 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 Tunjung Eh Terima kasih lo bantu saya Bang Mana? Mana hutang-hutang? Bayar! Iya bang, tapi apa sih belum ada sekarang bang? Dari kemaren kamu, beralasan terus Kemaren gak ada, sekarang harus ada Ayo bayar! Iya bang, maaf bang, tenang dulu bang Yang pasti saya akan bayar sama abangnya Udah dong, hayar! Tidak! Kenapa dia masih tolong saya? Aku menunggumu meminta tolong Tolongin saya sekarang Kamu minta tolong siapa? Gak ada yang mau nolongin Kamu harus bayar, baru kamu ditolong Maju! 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 Terima kasih Terima kasih kamu udah nolongin saya Aku bisa saja terus membantumu Bahkan menjadikan kamu Kaya Raya Tidak Tapi ada satu syaratnya Kamu Harus menjadi Suamiku Dew, pulang bareng ya Dew, eh Dew sebentar Ayo pulang bareng ya Daripada kamu jalan nanti capek loh Aku anterin pulang aja bareng aku Daripada kamu sendirian jalan Pejo! Malah Motor butut doang Malu kali Dewi juga dijemput kaya gituan Tolong bantu aku untuk mendapatkan Dewi Tolong bantu aku untuk mendapatkan Dewi Aku akan membantumu mendapatkan Dewi Asal kau mau menikah denganku Sekarang Aku mendapatkanmu sebagai suamiku Sekarang Kamu harus mengepati janji kamu Apa maumu sekarang? Aku ingin mendapatkan Dewi Itu mudah Enggak, aku blankau Aku tidak akan melepaskanmu Sebelum kamu menuruti beritaku Baik Aku mau menikah dengan Bambang Buat apa bapak yang inginkan barang-barang kayak gini? Aku alis Tolong jangan sakit saya, Tolong Tolong Begali kasamu Bambang Aku butuh dana bapakmu Selain dana diri Baiklah Apa yang kau lakukan? Mau membunuhku? Atau Jangan-jangan kau sudah menikahi Putri Tunjung Kuning itu? Iya kan? Buat apa akan membutuhkan darah? Kalau bukan untuk makhluk gaib itu? Tidak Dewi 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 Keren banget ya mas ya? Iya Hei Hei Itu koper siapa? Mau jadi kayak gini ya kelajuan selama gue pergi? Huh? Jawab lu Sabar bang Mas! Mas! Pergi! Dewi! Belum bang, kamu mau tau istri kamu dimana? Istrimu pulang ke rumah orang tuanya. Tolongin Dewi, Bu. Dewi! Kurang apa sih aku dari Pejo? Aku minta kamu pergi dari sini, Mas. Kamu ngusir aku! Kau emang bener-bener istri gak tau diri. Sebaiknya kamu ceraikan Dewi sekarang. Baik, Bu. Mulai hari ini, mulai detik ini. Saya bakalan ceraikan Dewi. Bagus. Dewi itu tidak pernah mencintai kamu. Dan saya tau dari Pejo bahwa kamu mengguna-guna Dewi. Beneran? Sial. Kalo aja orang tuanya gak ikut campur, gue masih bisa bujuk Dewi datang sini. Sombang. Aku butuh darah Dewi kalo kau mau kembali. Gimana caranya? Kan saya sudah menceraikan Dewi. Aku tidak peduli kalo kau tidak memberikan darah Dewi. Kamu yang menjadi korbannya. Baik. 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 Baiklah. Baiklah. Saya akan usahakan mendapatkan darah Dewi. Dengan darah itu, kamu bisa menyatet Ayu dan Dewi kembali kepadamu. Dewi. Sini makan sayang. Kok mati lampunya? Dewi. Kok mati lampunya? Sia. Biar dia melindungi. Gatau Dewi. Dari awal. Dewi. Ada nak. Lawan pengarah itu. Aaaaah. 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 Dewi tau ya. Dewi. Ibu pengen pipis. Yaudah. Dewi ambilin pis pot di kamar ya. Dudu. Dewi. Lebih baik kamu kembali ke Bambang. Daripada kamu mengurus ibumu. Ini semua salah ibu. Gara-gara ibu rumah tangga Dewi jadi berantakan. Kamu kenapa nak? Dewi. Kamu mau kemana Dew? Ibu kamu butuhin kamu loh. Apa urusan kamu? Jangan pernah menarang-narang saya. Dewi. Dewi kamu kenapa Dew? Gimana kabar mertua gue sekarang? Terakhir yang gue denger dia sampai jadi jeritan. Dan sampai gak bisa turun dari tempat tidur ya? Hehehe. Bagus banget. Bagus banget. Berarti sekarang gue ada yang bisa ngalahin gue. Kenapa dari tadi gue merasa merinding ya? Lu bisa bantuin temen gue gak? Dia itu istrinya lagi kena guna-guna. Dan udah habis sampai 20 juta. Tapi gak berhasil juga. Bambang. Katakan kepada temanmu itu. Aku bisa membantu menyembuhkan Orang yang terkena guna-guna. Gimana bang? Lu bisa bantu gak? Gue bisa bantu temen gue. Ah, kebetulan dong kalau gitu. Nanti gue belangin temen gue ya kalau lu bisa bantu. Ini Pak Bambang yang kemarin saya ceritakan. Kalau dilihat-lihat orangnya biasa aja. Pak Bambang bisa menolongmu. Baiklah, Pak. Saya minta Bapak bisa ngembalikan istri saya, Pak. Itu gampang, Pak. Apa syaratnya, Pak? Seperti biasa. Maharnya 20 juta. Saya jamin istri Bapak akan kembali. Oke, Pak. Saya setuju. Ini foto istri saya, Pak. Tunjung, Guni. Cepat carilah perempuan ini. Dan bawalah kesini. Kamu yakin, sayang? Kita gak bakalan kepergokan sama suami kamu? Enggak. Suami aku gak bakalan tahu kalau aku ada di sini. Jadi, kita bisa berdoaan. Aku mau pulang. Jangan pergi! Aku mau pulang! Aku gak tahu siapa yang merasukimu. Keluar! Kamu gak bisa membawa wanita ini pergi! Ini, Pak. Saya berterima kasih banyak, Pak. Karena Bapak, istri saya bisa pulang. Itu uang 20 juta. Sesuai perjanjian kita, Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang ada, saya senang udah bisa bantu Bapak. Saya yang harus berterima kasih banyak, Pak. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Ya, baik. Mari, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Tunjung. Kamu sudah melancarkan kerjaanku. Jangan senang dulu, Kak Obama. Aku mau meminta sesuatu darimu. Apa itu? Aku mau darah Dewi. Dewi! Dewi! Ada apa, Mas? Saya minta darah kamu sedikit aja. Untuk memberikan kodam batu cincinan. Tapi aku gak mau, Mas. Kamu ajar, kamu berani melawan aku. Wah! Berani melawan aku, Kamer. Sini, Kamer. Diam, lewat banget sih kamu. Nanti saya bahkan kasih uang kamu 10 juta. Kamu bisa beli apaan aja. Diam, Le. Diam! Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Saya minta tolong ya, Mas. Tenang aja. Besok, perempuan yang kamu cintai, dia akan bertukuk-kulutut depan kamu. Ya, saya akan menunggu itu, Mas. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Bapak! Bapak kagum melihatmu sekarang. Kamu sudah kaya, kamu sudah hidup berkecukupan. Ya, gimana, Pak. Biasalah, Pak. Ini berkat usah Bambang juga. Sebentar, Pak. Dewi! Dew! Iya, Mas. Mak. Dewi! Kenapa luka-luka di tanganmu ini? Dewi! Kamu dikorbankan Bambang! Iya, Dewi itu kan istri saya, Pak. Jadi, dia harus mendukung saya. Iya, Pak. Dewi gak apa-apa kok. Ini juga bentuk dukungan Dewi buat Mas Bambang. Bambang! Kamu ini benar-benar gak punya hati! Istri kamu sendiri kamu korbankan! Hentikan ini semua! Tidak bisa, Pak. Usaha ini bagus. Dan uangnya sangat menguntungkan sekali, Pak. Sadar, Bang! Sadar! Kamu harus hentikan semua ini. Atau, Tunjung kuning akan menguasaimu. Hentikan itu! Dan itu pun terjadi dengan kakekmu. Bambang! Jangan kamu dengarkan Bapakmu! Saya tidak akan hentikan semua ini. Kasian, Dewi! Kamu harus hentikan semua itu! Dengarkan kata Bapak! Siapapun yang menolak kehadiranku! Saya akan beri gajah! Bunuh! Bang! Sadar, Kak Bunang! Sadar! Pak, tolong ini, Pak! Eh, Pak! Bangun, bangun! Bangun, bangun! Bangun, bangun! Atau kalian semua akan menerima akibatnya! Tunjung kuning itu akan meminta tumbar! Wah, Pak! Gakapa, Pak! Kita harus hati-hati, Pak! Iya, benar! Ini sesat! Bohong! Itu tidak benar! Jangan pernah percaya sama omongannya! Cepat pergi dari sini! Pergi! Eh! Kamu harus mewaspadai warga! Jangan sampai mereka terprovokasi! Baik! Eh, yuk! Kenapa yuk bangun? Kita ke dokter, yuk! Tidak apa-apa! Yuk, ke dokter, yuk! Sekarang, ke dokter, ya! Aku tuat, Mas! Dua bulan! Telat dua bulan maksudnya? Aku kayaknya hamil, Mas! Hamil? Dewi! Aku sangat senang mendengar kehamilannya! Hei, tapi maaf Tunjung! Kenapa kamu senang? Karena aku menginginkan bayi itu! Bayi? Bayi saya? Iya! Bener sekali! Gak mungkin! Tunjung! Dengerin saya! Kamu gak pernah minta bayi! Dan kamu juga gak akan pernah minta, Tumbal! Itu karena kamu sudah memanfaatkan tenagaku sangat banyak! Jadi akan dibutuhkan Tumbal! Supaya kekuatan itu semakin besar! Malam ini... Tidurlah dengan kau! Mas! Temenin aku tidur yuk! Ah! Pansi lepasin! Tidur sendiri! Manjak banget! Tidur! Hei! Tidur! 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 Siapa yang mukul aku barusan? Aaaaah! 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 Eh! Bambam! Kamu pegang Dewi! Maafkan aku. Sebenernya aku kasian dengan bayi yang ada di perutmu. Mas! Kepapaan kamu, Mas? Aaaaah! Sakit, Mas! Aaaaah! Tega kamu, Mas! Kamu ngurbanin bayi kamu sendiri, Mas! Hati kamu sudah dikuasai, Iblis, Mas! Aaaaah! Aaaaah! Bapak, kenalin. Mereka teman-teman dari wartawan. Dan mereka bekerja di program Tunjukkan Aksimu. Kebetulan mereka sedang mencari orang-orang yang mempunyai kekuatan supranatural kayak lu. Ah, iya. Gua tahu acara itu. Ya, terus apa yang harus gua lakuin? Disini ada foto sama tanggal lahirnya. Gua pengen lu datengin orang itu kesini dengan kekuatan supranatural lu. Ini masalah gampang. Gua bakalan buktiin ke lu semua tentang kehebatan gua. Aku tidak bisa menemukan orang itu, Bambang. Ada kekuatan yang menghalangiku. Gawat nih! Lu diem aja sih. Udah ketemu belum? Sebentar, sebentar. Gua butuh energi yang lebih kuat lagi untuk bisa nemen orang ini. Jangan-jangan reputasi lu selama ini hanyalah kebohongan. Gua gak pernah boong. Gua beneran gua. Apa yang gua lakuin? Udah lah, Bang. Sampai kapan pun lu gak akan bisa datengin orang itu. Ya, orang yang ada di dalam foto itu sebenernya hanya karangan gua aja. Ini selama ini lu mainin gua. Iya! Lu mainin gua? Tolong. Kurang aja. Kurang aja mereka sudah mengetawain gua. Gua gak bisa tinggal diam. Gua harus bales, gua harus bales! Wahai makhluk game yang ada di rumah ini. Batanglah! Batanglah! Ada apa kau memanggilku? Saya ingin kalian semua menghantui orang-orang sudah menertawakan saya Dan saya ingin orang itu menyesal karena sudah mempermalukan saya Tunggung, eh maaf tolong lepasin, tolong lepasin Kamu kelihatan tegang, Bang-Bang Kenan aja, semua musuh-musuh kamu sudah celaka oleh jin-jin yang kamu datangkan Bang-Bang, aku ingin bayi-bayi lagi Aku butuh energi tambahan Tapi gimana caranya? Tentu saja mudah Kamu tinggal hamili, gadis-gadis lainnya, dan tinggal di sini Ikut aku Lepasin aku mas, aku udah tahu dah cemur rencana kamu mas Lepasin, tolong Tolong, tolong Sampai berhubung Lepasin, tolong Aku tidak bisa Dia seperti tidak tertembus Maka itu aku butuh bayi Biar kekuatanku pulih Aku butuh bayi, aku butuh bayi Iya tapi kamu sama orang lain tahu banyak Malam ini Saya harus mendapatkan beberapa gadis Sekarang kalian semua dalam pengaruh saya Ikut saya ke rumah Bu, tolongin Dewi, Bu Dewi dicikap di kamar di rumah ini, Bu Tolong Bang, berani ngalakuin itu sama kamu, Deo Iya, Bu Dewi Lepasin, 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 lepasin Kamu lihat, kamu lihat mereka Kamu melayani mereka Karena kemudian setelah itu mereka yang akan melayani aku Apa maksud kamu mas Aku gak mau jadi pembantu mereka mas Itu jawaban tas keras kepala kamu Aku gak mau melayani mereka mas Dan mas, harus kembalikan mereka ke orang tua mereka Orang tua mereka akan mencari-cari mas Tenang Bang Bang Aku sudah menutup aura mereka Kamu tidak perlu kawasan Dengarin, dengar baik-baik Aku sudah menutup aura mereka Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan mereka Si, Pak Maaf, apa ngelihat anak gadis saya ini, Pak Dia dari semalam tidak pulang, Pak Iya, ini anak saya hilang Dari semalam juga belum pulang-pulang Bu, adek saya juga belum pulang, Bu Dari semalam Katanya dia pergi bersama kawannya, Pak Mau ke rumah temannya yang ada di seberang kuburan Kalau begitu sama, Pak Anak saya juga mau ke rumah temannya Eh, tiba-tiba saja motor anak saya itu malah ada di pinggiran kuburan, Pak Jangan-jangan, Pak Wahyu benar Kalau Bambang itu butuh tumbal Apa, Pak? Mereka mau ditumbalkan sama Pak Bambang Astagfirullahaladzim Bu, kalau begitu betul kata Pak Wahyu Enggak Ya Tuhan, hendungin anak saya Pak, kalau begitu kita hentikan Bambang Ayo, kita datangin rumah Bambang Betul, yuk, ayo, Pak Ya, Pak, hati-hati, Pak Gimana kita? Sabar dulu, Bu Lepaskan kami Apa-apa yang indika seperti ini Lepaskan kami Orang itu akan feste akan butuh kamu Tolong! 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 Dengar ya, dengar Saya gak akan pernah lepaskan kami Karena kalian akan melahirkan banyak anak untuk saya Gak, kami gak mau Pak! Pak! Teriak aja sesuka kalian Gak bakal ada yang denger Teriak! Bambang, keluar, Bang Keluar! Bambang! Keluar! Ada apa, Pak? Ini ada apa ya? Pembalikan para gadis yang kamu culik Gadis? Maksud Bapak apa ini gadis? Saya gak ngerti, Pak Gak maksudnya apa? Jangan pura-pura kamu Eh, maaf, maaf, Pak Bapak gak bisa masuk senaknya Saya bisa lapor bapak-bapak ke polisi Ayo, kemudian, ayo Ayo, ayo Balak! Eh, Pak Pak Ayo, ayo, ayo Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, Pak Kami akan menemukan garis-garis yang kamu culik Iya, betul Mereka ada di sana, Pak Ada di sana, ayo, Pak Ayo, ayo Ayo Tolong 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 Ayo, Pak Sini, Pak Mereka ada di sini, Pak Ayo, Pak Ayo, Pak Mana? Mana buktinya? Gak ada, kan? Tadi mereka ada di sini, Pak Aku sudah menutup aura gadis-gadis ini Jadi ada yang bisa menemukan mereka Gak ada, Pak Gak ada, kan? Cukup ya, Pak Sudah habis kesabaran Jadi saya minta bawa Bapak pergi di sini Atau saya lapor polisi Pak, tolong kami, Pak Pak, kami di sini, Pak Pak, kami di sini, Pak Pak, tolong kami 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 Pak, tolong, Pak Tolong, Pak Pak, kami semua minta maaf Karena sudah menuduh Pak Bapak menculik para gadis kami Kalo ini saya maafkan Tapi lain kali Kalo misalnya terolong lagi masalah kayak gini Saya akan melaporkan Bapak-bapak ini semuanya ke polisi Karena Bapak sudah masuk rumah saya senaknya Dan memfitnah saya enggak-enggak Iya, Pak Sekali lagi Kami semua minta maaf Kami permisi, Pak Ayo kita minta maaf Kami minta maaf Ayo kita minta maaf Kami akan melaporkan Minum, minum. Maaf, Maaf. Maaf, Maaf. Maaf, Maaf. Gimana sih kamu? Gue seorang hamil aja nggak bisa. Maaf, Mas. Aku capek. Alah banyak alasan kamu. Awas, dengar. Kalau sampai mereka gagal lahir anak-anak kamu. Mas kamu kenapa, Mas? Mas? Mas kenapa? Sekarang kamu tutupin, tutupin. Tutupin, tutupin, tutupin. Semua, tutupin. Semua, tutupin. Agak, sakit. Agak, sakit. Agak, sakit. Agak, sakit. Agak, sakit. Agak, sakit. Agak sakit, sakit. Ketika kamu sakit, kamu jangan dengerin azan. Kamu telah bersekutu denganku, Bambang. Makanya ketika kamu mendengar azan dan bacaan Al-Qur'an, Kau akan kepalaku. Mas Mipur, di mana itu? Tidak, sakit. Ini. Tidak, sakit. Dan juga terserah. Tidak, sakit. Tidak. 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 kemana lu lu coba kabur masuk 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 lama banget masuk aja masuk kau berani ngelawan aku sekarang kamu ngelawan aku sekarang aku bahkan kasih hukuman buat kamu jangan 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 aneh hai hai canion bagi cup jubang lawan buat sekarang Gimana kamu? Kamu sudah puas? Tentu saja aku puas Dengan menyerap bayi-bayi yang ada di dalam tubuh baby's ini Maka bertambahlah ketopak Dan kau pun akan nikmatinya nanti Kamu punya tugas baru Karena orangnya sudah janggu klien aku Cepat laksanakan Baik, aku laksanakan Astaghfirullah 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 A'udhu Billahi Minasir Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah 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 Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Sama-sama Pak, siapapun yang butuhkan bantuan, saya pasti bantu. Saya sudah mengikatnya dengan bacaan Al-Qur'an. Sekali lagi saya minta maaf. Saya yang meminta seseorang untuk mengirim foto Ustadz ke Bambang. Supaya Bambang bisa mengirim tunjung kuning untuk menyerang Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz, kami ingin menyelamatkan dan menolong Dewi anak saya. Cuma kami takut karena kekuatan iblis yang diandut Bambang. Saya bisa mengerti, ingatlah hanya kekuatan Allah di atas segalanya. Hanya padanyalah kita meminta. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Mari kita ke rumah Bambang sekarang. Mari. Kenapa dia juga belum datang? Kenapa dia? Saya coba lagi. Kita di mana ini? Oh iya, kenapa kita di sini? Ayo, ayo kita pergi. Ayo cepat, cepat. Ayo cepat, cepat. Mau kemana kalian? Mau coba kabur? Tolong! 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 Ini ada apa? Kenapa kalian? Pak, tolong kami Pak. Mau kami pulang Pak. Iya Pak, selama ini kami diculik Bambang di rumahnya Pak. Iya Pak. Sial banyak banget warga yang datang. Tidak susah, harus gimana? Pak Bambang, kalau gitu kita hubung Bambang. Ayo, ayo Pak, ayo. Sampai, Pak Bambang. Ada apa ini? Pak Ustadz, ternyata gadis ini yang telah diculik sama Bambang Pak Ustadz. Dari mana kalian tahu? Itu yang Jung Gunung ditangkap. Akan apa bisa Pak? Dari gadis-gadis ini Pak, mereka yang telah hilang, ternyata ada di rumah Bambang. Iya Pak Ustadz. Kalau begitu, kita panggil Bambang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul! Betul! Bambang! 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 Saya harus punya rencana. Iya. Jangan! Ayo! Aaaah! Ayo! 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 Tenang! Tenang, Bapak-Bapak. Ya mohon, maafin Mas Bambang. Beri kesempatan Mas Bambang untuk bertobat! Benar apa yang dikatakan Dewi? Beri kesempatan Bambang untuk bertobat. Mungkin dia hilaf dan terpedaya oleh jin dan syetan. Saya mohon kasih kesempatan Bambang untuk bertobat. Yaudah, kalau gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, bawa garis-garis ini ke rumah masing-masing. Ayo. Ayo, ayo. Ibu. Dewi. Dewi, kamu selamat dari siksaan ini, nak. Dewi. Aku mohon sama kamu maafin semua kesalahan-salahan aku, Dewi. Aku udah maafin semua kesalahan kamu, mas. Tapi aku minta maaf. Aku gak bisa lagi jadi istri kamu. Maafin aku, mas. Maafin aku, mas. Semua benda-benda pusaka sudah dibakar. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kul huwawawahad. Maaf. Bukan ahad. Tapi kul huwawawahad. Kul huwawawahad. Apapun yang terjadi dengan kehidupan saya pada waktu itu, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa tidak ada yang bisa menolong kita. Kecuali dengan kekuatan Allah SWT. Jadi jangan pernah mencoba-coba hal buruk. Beneran tau? Suara kamu tuh bauks banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik! Kat, itu video apaan sih, Kat? Dulu ya, Kat. Semasa hidup, Poci tuh sering banget gitu. Itu gitu. Idol tuh, idol. Lu sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangan tuh. Hey! selamat menikmati